Halo teman-teman semua, balik lagi ke konten gue hari ini guys Jadi hari ini kita lagi mau coba explore dunia Doram Kingdom di ROO ya teman-teman Banyak banget fitur yang keluar di konten ini Nah kita mau coba explore satu-satu ya Yang pertama mungkin kita mau coba lihat di menu exploration Ada apa aja sih di konten ROO yang terbaru ini Yang pertama Doram Kingdom itu ada 3 maps ya Yang udah kebuka Ada Freeport, kota utamanya Ada Ocean Flower Island Dan ada juga Malangdo Nah disini dibuka juga konten-konten Seperti lu cari item-item tuh Ada Daily Fortune ini konten juga Ada Tech Momoro Bus Ini kita bisa naik bus keliling kota Di kota Doram ini Di Freeport ini Dan lain-lain ini banyak banget konten yang terbuka saat Doram Kingdom ini keluar ya teman-teman ya Banyak banget-banyak banget tuh Ada Discover dan lain-lain tuh Dan rewardnya juga gak main-main loh guys Ini rewardnya gak main-main loh Dari level 1 ini banyak banget reward yang dikasih Buat player itu Tuh Even dapet Nyanberry gratis loh Gokil gak sih Dapet Summon Path dan lain-lain tuh Banyak banget lah Jadi buat teman-teman yang mau coba Nanti join ke ROO lagi Mungkin buat teman-teman yang udah gak main Ataupun yang baru mau main ROO nih Ini oke banget buat dicoba sih Gameplaynya banyak banget yang baru Dan lain-lain Kita coba explore kotanya kali ya teman-teman ya Oke Tuh Disini banyak banget juga tuh Item-item yang kita bisa Discover dan Drop panel Liat deh Dapet Diamond Free guys Dapet Diamond For Free Lumayan banget gak sih tuh Buka-buka box Dapet Star Diamond Kita bisa pake fitur Skateboard juga tuh Lucu banget ini Fotodormnya lucu banget Tuh Banyak banget item-item bisa kita search Dan ya itu Dapet berbagai macam item setelah kita buka Tuh Dapet Diamond lagi Diamond lagi Diamond lagi Ini sih luar biasa sih Kita bisa naik skateboard tuh Kita bisa explore kotanya ya guys Nah untuk mencari item-item yang ada di maps ini Mungkin kita bisa pake fitur ini nih tuh Tuh nanti terlihat tuh Kalau dia nyala Berarti ini bisa di Bisa dibuka Contoh barrel barusan ya Sambil kita coba cari lagi tuh Contoh ini nih Rangkap ikan Tuh bisa dibuka juga Nanti semakin dibuka Si travel journalnya Juga bertambah Poinnya Si travel journalnya Juga bertambah Poinnya Temen-temen Tuh Semakin bertambahnya ini Rewardnya juga semakin banyak Bahkan bisa dapet Kostum gratis Yang efeknya juga bagus banget loh Physical damage Magical damage Ignore pet def Ignore mdef Global CD Minus 6% Dan lain-lain tuh Dapet smell down Banyak banget lah Rewardnya lah Ini sih luar biasa sih Kita coba explore lagi temen-temen ya Keliling kota Doram ini ya Eh salah Nah jadi job utama gue tuh Aslinya mekanik Tapi kalau lu di kota Doram Lu bisa For free berubah jadi Doram gitu Untuk mencoba Gimana sih bentuknya Doram Gimana sih cara jalannya Mount dan lain-lain Ini kota yang ada di Report tuh Look at the graphic guys Ini detailnya Bagus banget Grafiknya tuh Ini sih gila sih Kita coba keliling-keliling Kota Doram ya temen-temen ya What a graphic bro Tuh itu Momoro Boss tuh Momoro Boss Nanti kita coba naikin ya Kita coba jalan-jalan dulu Kotanya ini lumayan besar loh guys Dan juga detail loh Ini kotanya gede banget Kita coba kejar bus yang tadi ya Kita coba naik busnya nih Kita coba keluar perlahan-lahan mapnya Tuh ada item lagi Misalnya kita ambil Dapet Star Diamond lagi Ambil dapet Star Diamond lagi Terlalu baik ini Nero Semua dikasih for free loh Tuh Detailnya Kita bisa duduk Bisa jalan-jalan Disini ada item lagi Didiscover Dapet apa rewardnya Another Diamond bro Gak habis pikir sih gue Gak rugi dia ya Kasih Diamond segini banyak ya Diamond kan kepake banget Buat fitur-fitur in-game Kita bisa beli macem-macem loh Pake Diamond Diamond lagi Ini Discover Diamond lagi Gila gak sih Gila gak sih Kita coba kejar busnya ya Kita coba Disini ada beberapa halte nih Jadi kita mesti cari tau nih Si Momoro bus itu turun di halte yang mana Kalo kita naik bus tersebut Explore-nya jadi lebih seru temen-temen Lebih detail keliatan explore-nya Ntar gue gak mau rugi nih Ngambil dulu semua item yang ada Tuh Hidden Objects Gak mau rugi Gak mau rugi Momoro bus Where are you? Oh itu dia Tuh Kita kejar Kita kejar Dia bakal berhenti ke next station nih Mana terminal selanjutnya Oh di atas Apakah disana ada terminal temen-temen? Kita coba Oh iya tuh terminal di atas tuh Cepet 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 Semburu gak guys? Momoro Tunggu Aku mau naik Aku mau naik Nah Gak ketinggalan kita busnya guys Nah ini kita liat ya Freeport itu sebesar apa sih kotanya Kita liat dari udara nih Set Kita liat Tuh nih Ini udah termasuk kotanya nih guys Set Set Ada patung doram Gede banget Gede banget guys Kotanya guys Ini map utamanya doram nih ya Jadi ketika kalian bikin doram Kita muncul juga disini Tuh Oke kita stop di next station Kita stay dulu ya Sambil kita tunjukin tadi Menu-menu exploration tuh Naik lagi life exploration gue Cuma ngambil-ngambil barang sedikit Naik lagi Dapet lagi reward tuh Statue Gak habis pikir gue Rewardnya bro Ampun deh tuh Light dark Chaotic Titanium Sigil For free semua nih Gila 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 Menyesuaikan sama levelnya ya guys Sekarang posisi kita masih di level 3 Nanti di level 4 dapet lagi Define Pack sama Gacha Dapet lagi Diamond, Mora Sama Binding Stone Dan lain-lain tuh Banyak banget rewardnya Disini books Jadi kita kebuka ya Kita dapet reward lagi tambahan Diamond lagi Ini sih buat temen-temen yang free to play sih Diamondnya banyak banget dapet ya guys Kita coba ke map selanjutnya ya Kota Freeport kurang lebih kayak gitu Kita coba ke Malangdo Lihat di Malangdo ada apa sih Kita coba lihat Oke guys Kita udah sampai di Pulau kedua Di Doram Kingdom Kita bisa lihat langsung nih Ada apa aja sih isinya Kita berubah jadi Doram lagi lah ya Biar lebih eksklusif kita jadi Doram For free kita bisa berubah jadi Doram nih Ada apa sih di kota ini tuh Tuh another exploration guys Dapet lagi tuh Jadi bener-bener 3 maps ini tuh Kita bisa explore untuk dapetin exploration Gitu loh Untuk dapetin si Daily Hidden Object Apa? Daily Hidden Object Dan lain-lain guys Tuh Duh detailnya sih ampun ya Emang deh kalo main pake PC client Itu Beda banget feelnya ya Kalo lo main di PC Dan pake PC client Itu feelnya beda banget Sama main di emulator Dan lain-lain gitu Ini sih nyaman banget mainnya jadinya Jadi lebih nyaman gitu FPS yang gak drop sama sekali Grafik lo lihat sendiri lah FPSnya lock Dia gak bakal turun Gila sih Gila gue udah ngomong kata-kata gila berapa kali nih Di video ini Tuh Kita bisa explore guys ya Banyak hal yang kita bisa explore di daerah sini Kita next ke map yang terakhir temen-temen Ocean Flower Island Jalanin dari mana? Oh dari atas Oke Kita coba ya Ini guys Maps yang terakhir Ocean Flower Island Kita lihat Ada apa aja nih Tuh Another exploration ya tuh Kita bisa search lagi Ada berbagai macam NPC lagi Buat kita explore tuh Bener-bener kalo kalian lagi bosen Muter MVP Lagi bosen Content-Content PVE Bisa banget jalan-jalan Di daerah sini bro Tuh Another diamond lagi Hidden objects lagi Gue dapetin reward Hidden objects ya Oh udah limit Udah limit Udah limit ternyata Daily limit Udah limit Kalo gak limit dapet reward lagi Selesai lagi Quas travel journal gue Apa tuh? Travel surprise Oke Naikin experience Langsung mentok levelnya guys Door Ya tuh kostumnya Bagus banget Set Gokil ya Udah mapnya segede gini Give ya Give ya kita bisa selesaikan juga nih Tuh Item-item yang tadi kayak batu Dan lainnya Jadi kita give ya Untuk dapetin reward tambahan There seems to be shiny objects nearby Go and take a look Nih Shiny objects tuh Dapet 200 diamond guys Gila Rewardnya terlalu banyak Hero O Cuman kumpul-kumpul Shiny objects aja Sama objek-objek lain Tadi hidden object Dan lain-lain tuh Dapet diamond Banyak banget Baru sebentar Udah 600 sih Baru sebentar Ini aja nih Car gue udah beberapa kali Dapet objek-objek yang lain ya Jadi udah pernah claim sebelumnya Kalo lo belum sama sekali sih Dapetnya banyak banget Gitu Tuh mapsnya Gox Oke temen-temen Mungkin kali ini videonya sampai sini dulu Jadi tadi udah gue ceritain tuh Maps yang ada di Doram Kingdom itu apa aja Terus juga ada feature exploration itu kayak gimana gitu temen-temen Nanti di next video Mungkin kita akan ceritain lagi nih Ada apa lagi sih Update setelah Doram Kan Doram Kingdom ini new update Setelah update ini ada event-event apa aja sih Terus juga apakah ROO masih worth to play Di Dawn 2024 ini Dikompare dengan game-game lain yang baru keparah Ataupun yang sudah lama Apakah ROO masih oke Nanti kita lanjutin temen-temen ya Di video selanjutnya Oke And see you guys Bye-bye 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 Bye-bye